Nature, kerakan nasional seribu startup digital satu Indonesia. Di sektor maritim dan ekonomi kreatif, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Stuti serta Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf juga memaparkan tantangan-tantangan besar dalam sektor strategis mereka dan generasi digital milenial diharapkan mampu memberikan solusi untuk menjawab tantangan tersebut. Langsung kita ke Ibu Susi, saya takut ditenggelamkan ini Ibu. Kita bisa diberikan pencerahan gak nih tentang sektor perikanan apa potensi-potensinya yang bisa digarap anak muda? Nah saya mau kasih tahu pertama hal, satu hal kepada Anda semua. The second commodity in the world being traded itu selain oil and gas adalah seafood, perikanan. Viseries product is the second biggest, largest commodity on trade in the world. Itu tidak terpikirkan oleh kita. Nah disini saya kalau ke daerah sedih apa, kan ikan itu musiman. Pada saat musim panen biasanya di beberapa daerah buyer itu limited, sedikit. Nah ini untuk anak-anak semua, anak-anak muda nih tadi Ibu Sri bilang jangan cuma bikin aplikasi-aplikasi platform saja, tapi juga sektor realnya, the real sektor, ini perikanan ini luar biasa. Nah kalau tadi ada Tokopedia, Gojek, Grab and thing, collecting all people to do the work that one, sekarang bagaimana kalau Anda semua membuat, tadi mirip-mirip kooperasi atau apa, crowdfunding, untuk membuat bisnis-bisnis perikanan, membeli dari hasil-hasil nelayan ini. Sekarang neraca perdagangan ikan Indonesia, walaupun yang reportednya masih 70%, baru 30%, 70% belum reported, kita sudah nomor satu di Asia Tenggara sejak 2015. Karena Thailand yang tadinya plus 15 jadi minus 3,5. Makanya ketahuan loh ikannya dari mana, Vietnam juga sama. Jadi poros maritim di bidang perikanan yang Pak Jokowi jargon itu sudah terjadi. Sekarang semua demand, suplanya hampir cuma kita yang punya. Karena laut wilayah lain sudah almost depleted. Jadi sudah di research, sekarang ini malah turunnya lebih cepat. Nah kalau biomassnya turun, ikannya juga turun. Jadi it's a big opportunity for everybody. Terima kasih. Yang saya catat nih, fisheries industry di Indonesia itu harusnya salah satu yang terbesar di dunia ya Bu ya. Karena kita 70% laut ternyata. Kalau nyari di Amerika, di Cina ya nggak ada. Karena mereka kan kebanyakan daratan. Harusnya Indonesia itu... Di dunia kita produksinya nomor 4. Nomor 4. Di Eropa nomor 2. Untuk seluruh Eropa supply dari Indonesia nomor 2. Oke. 16% tuna dunia sekarang ini yang dimakan oleh orang-orang di luar negeri, disupply oleh kita. Jadi kita dari nomor 4 harus jadi nomor 1 ya. Langsung ke Bapak Triawan Munaf dulu. Sama pertanyaannya kalau di sektor ekonomi kreatif nih Pak. Apa sih area-aryanya yang masih potensial yang menurut Bapak bisa digarap oleh anak muda? Di Badan Ekonomi Kreatif sejak awal kita sudah mengidentifikasi ada 6 area yang harus diberesi tadi kan dengan istilah ekosistem. Memang betul karena selama ini subsektor-subsektor yang ada di Indonesia yang sekarang katanya diurusin oleh Badan Ekonomi Kreatif sudah ada dari dulu. Cuma belum terakselerasi ya. Sudah ada tumbuh secara analog, tumbuh secara autopilot ya. Sekarang kita harus percepat itu dengan semua solusi-solusi yang ada yang bisa diciptakan oleh orang-orang semua di sini, teman-teman semua di sini. Lalu masalah akses permodalan. Sampai saat ini kita walaupun ada di undang-undang hak cipta bahwa produk-produk ekonomi kreatif bisa dijadikan jaminan. Tapi terus terang di OJK sampai saat ini belum bisa memformulasikan bagaimana bentuk dari misalnya katakan Anda bikin lagu. Lagu Anda bisa gak dijadikan jaminan untuk modal untuk membuat studio atau apa. Ini kan masa masih intangible, belum bisa dikuantifikasi. Nah ini masih kita bekerja. Nah masalahnya sekarang adalah di luar negeri itu tidak ada, boleh dibilang tidak ada diaspora atau orang Indonesia yang punya keinginan untuk mempunyai restoran Indonesia yang mau di scale up. Mereka punya bisnis kuliner tapi mereka sudah senang dengan begitu aja size-nya. Nah ini masalah-masalah ini masih kita hadapi, belum terlalu mudah untuk mencarikan solusinya. Mungkin bisa dicari solusi-solusi secara digital. Ignite the Nation, gerakan nasional seribu startup digital satu Indonesia.